Hai paruh piyik loh itu belum patah loh iya belum ujung paruhnya itu belum patah itu harusnya patah itu belum tuh belum patah ya Bu eh kan bahaya beruntung deh beruntung deh kira-kira kalau ada yang mau takeover ada akar sana enggak aja enggak ada sih memang tetap ada-tetap ada niatan ke situ apa menunggu tawaran aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam siasal untuk kita semua selamat siang udah di sebelah kita ini penampilan agak-agak mirip nih sukanya botak-botak gimana gini kebetulan saya belum nyukur wajib saya suka botak udah saya baru kemarin cukur ya hehehe orang botak itu satu memakai mewakili jiwa yang bebas enggak takut dibully faktor itu berusailah bagi kebetulan gimana saya sih ya biar adem aja biar adem aja enggak borok ah itu dia ini keren banget dan kebetulan kan ternyata Pak Haji Hendro ini deket-deket aja bro dan istrinya di daerah Priuk nggak jauh tapi kok baru sekali dateng ke PKM jadi PKM sama PM itu sama juri itu sama cuma beda label aja kalau PKM itu karena ada jenis cacer dan jenis burung lainnya kalau PM kan hanya untuk mulai batu aja tapi harapannya saya ini Pak Haji semuanya kembali nah sebelum kita bicara ke koleksinya yang hari ini kerja luar biasa kita mau tanya nih pengalaman pertama main di sini rasa seperti apa ganteng cukup tenang enggak berisi jadi kita bisa menikmati suara burung picawan itu terdengar dengan jelas jadi juri juri parplay parkiran parkiran cukup luas nyaman ini aja kita delapan agak jauh sini ya agak jauh ada berapa mulai batu koreksi pagi enggak di rumah ada enam dirawat sama ekor dirawat sendiri atau lebih sementara yang dirawat sendiri lima ekor satunya lagi bersesai mabung masih di teman udah berapa lama rumahnya dua tiga empat tahunan lima tahun ini Oh kofit kemarin itu mungkin ya oke juga sempet pakung juga tuh kalau main lagi lagi ini dibawakan mulai muda namanya misteri book misteri book three misteri box Oh gak pakai X-ray-box misteri box ini pakai Kak bisa komosi bukan promosi ini jadi gini ini burung hari ini dua kali 21 ya yang jualan pertama saya nggak gitu pantau karena saya banyak duduk begitu setelah istirahat main lagi disini saya banyak banget tau itu tadi nomor gantangan 23 kan iya saya lihat saya lihat lihat soalnya gini tadi full gantangan banyak temen-temen yang mohon maaf ya burunya dewasa dimainin di muda tapi tadi bisa disini sehingga sih mungkin ada beberapalah karena memang kita nggak periksa kan ya ini pagi dan ini menarik banget tempat pergatan 23 menarik banget di saat itu saya nggak tahu bahwa ini penyata haji ini burungnya antik ini salah satu burung menurut saya kedepannya akan jadi burung kekinian amin soalnya mainnya satu titik enggak ada gejala lompatan keringan enggak ada gejala nampar enggak ada sujud yang berlebihan jadi mainnya begini pencet ya enggak tahu yang pertama gimana pagi sambil sama memang karakter seperti itu nanti ketika dewasa emosi stabil ini belum bisa ngocok lagu yang istilahnya ada belum konsep ini prediksi saya bisa seperti burunya enggak ngerol lembak enggak kalau kita cari lama lagu enggak bro jadi dia main ini buangannya gonta ganti sekali keluar kenarian sekali keluar ada cungkoknya sekali keluar ada kapas tempatnya gonta ganti lagu keluarnya istimewa pagi dari mana dapet tadi haji jirvan perlakannya lah gue eh haji depan jangka utara iya wah udah nggak meset deh kalau dari beliau bak kemarin gue baru ngambil satu lagi waduh enggak belakang seharga berapa Mbak Pak jirvan enggak gue enggak kayak gue enggak kayak kini Pak jirvan gua kan udah bilang kalau murah-murah gua mau tubuh karena ada bulu haji depan itu anakannya anak haram itu enggak ketahuan bapaknya ya karena indukannya indukan bapaknya ganti si bontot itu istimewa istimewa itu wajib bener ini ada darahnya ke situ mungkin mungkin kali udah ada berapa ekor dari haji depan baru kedua nih baru ngambil lagi dikrotol satu foto nah mistery box sendiri ini dirawat sendiri dirawat sendiri dari siapa tahunan mulia lebih setahun lebih setahun berarti bener-bener muda udah udah mabung belum baru selesai mabung ini ini mabung pertamanya dia dari dari pastor Iya wah bahaya pagi masih muda banget belum kering itu masih basah itu baru mau main umbar baru kemarin seminggu ini baru sekali kena umbar ya dari usma bumar ya baru kena umbaran tadinya enggak pakai kena umbar enggak masih main di Jumur aja sebentar там di masih mulus banget itu kenapa enggak akuructure ya dicopot kenapa di atas digigit Undo oh oh di untuk pegawaioba yang digigitin car lepas aja deh uw2 nanti dia gigitin terus di atas ini ngangkat berapa ya lebih minggu dah kalau itu mah ya gak bisa dah dan ini yang antik yang antik justru gini ini kalau ya terputih memang sekarang karena udah silang-silangan ya jadi kita gak bisa tradiksi ini mulai batu dari Sumatra bagian mana agak sulit disini aja misteri block itu ada bercak hitam ada nokta hitam yang malahan kalau nokta kan nokta hitam, nokta putih ini gak nih jadi dia bukannya nge roll nembak yang gimana karena memang semudah lah ya nanti bakal koset terus masalah rawatan ini baru kena umbar di bingung kalau untuk pola pakannya pola mandi pola mandi sih pas saya kena jatuhnya ya sempatnya kena kerja sip ya sempatnya aja sempatnya iya jadi pasang jemur terus kita mandi biasanya dia mandi di kandang aja sih cepuk pakai cepuk mandinya karena kok mandi di keramba mbak cuci mulut aja oh jemut pak jemut gitu udah gak jemut jadi kenanya dia mandi dicepuk baru dia mau nyemblu ini kenapa emang burung ganteng banget ya ganteng parunya bahkan gini buk ini paru itu kalau ungas itu ada paru piyik loh itu belum patah loh iya belum ujung parunya itu itu harusnya patah itu belum tuh belum patah ya bu eh kan bahaya beruntung nih beruntung nih kira-kira kalau ada yang mau take over ada karasana enggak agendro ada sih tetap ada ada niatan ke situ apa menunggu tawaran aja kita menunggu tawaran aja selama ini selama ini selama ini jadi kita jual-jual sendiri amplop-amplop sendiri dan gue yakin sebenarnya gak mahal buat hiburan juga kan di rumah pas lagi libur kerja isemay misalnya ada nonton video ini terus nanya ke saya itu 20 juta dijual gak nah dijual gak tuh terus gitu belum misalnya misalnya 30 naik langsung 10 juta pikirlah pikirlah 30 ya ini progressnya luar biasa gue yakin nih burung kedepannya akan jadi karena bakat mentalnya sudah tercipta karena banyak pemain-pemain sebetulnya yang sudah memahami karakter ketika memang burung sudah tidak menyikuti apa ya untuk arena lomba itu langsung disingkirkan disingkirkan kalau ini oke banget lah 30 juta sih bisa hilap bisa hilap 30 juta jadi mungkin temen-temen silakan aja jatuh atau komen nanti kita perjelas karena ini masih basah brother bulunya masih basah udah dibawa-bawa dan tadi musuhnya kelas-kelas juga sih ini durasinya udah soalnya durasi dapet dari ganteng sampe sesi penerian dapet udah udah gak salah prediksi ini burung gimana ya penampilan tadi makanya kita progres ya progres dia seperti ini insya Allah jalan ya ah iya 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 materi-materi udah oke ya soalnya gue bukan gak yakin sama pagi di handle gue gak yakin minta second opinion nah menurut pengalaman pagi sendiri gimana burungi dari enam ekor yang sudah dimiliki di rumah cukup gacer banyak yang juara enggak juara enggak enggak banyak cuma lagi pada dapat hokinya aja bagus oke aja iya enggak soalnya 2.01 masih dibilang hoki aja ini mau merendah apa gak mau dibilang sombong kan beda-beda tipis ini bagus aja oke dan feeling saya paja akan sering kesini deh insya Allah feeling saya karena bagaimana pengalaman pertama sangat tergantung terus selain mister ibuk mulai muda yang dikoreksi paja itu ada berapa ekor yang mudanya yang muda masih ada satu lagi yang lainnya tua semua iya kurang 3x mabungan sama ada satu lagi baru dokor berumayan umur dan rawat sendiri rawat sendiri aja mandi suka-suka kita ya sempatnya kita aja kita lagi libur kita enggak capek kita rawat umbar umbar aja suka-suka kita umbar iya enggak terjatuh yang penting masuk umbaran kenapa baru masuk umbaran tadinya burung-burung panjendo enggak kena umbar apa gimana adih pada kena umbar karena umbaran juga cuma satu burung di umbar ya ganti-gantian aja dari 6 ekor prestasi mister tibok ada dimana koleksi pak jendok dari 6 ekor yang pak jendok miliki dia ada dimana posisinya yang terbaik atau ada yang lebih baik baru yang lebih sering nampil baru ini aja yang lain bakal di luar dong masih pada kondisi yang satu masih kemarin stress ekor jagonya coklat baru kelar mabung jagonya coklat ada tiga sih ada tiga masalah masalah gimana itu masalah ada pentet itu aja sama koning ada cungkok cungkok lepas lepas lebih ada yang mati yang pasti memang ini mister ribok predisi saya akan ke atas semoga virahinya stabil semoga emosinya stabil jadi dia bisa kontrol dan untuk pagi lebih maksud banyak semoga risinya selalu diberikan berlimpah jadi menjurnya itu semangat amin anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati